Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wasawbihi ajma'in amma ba'du Halo semua gimana kabarnya mudah-mudahan sehat selalu dan semoga dimanapun kita berada senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oke kali ini dengan saya Siti Iswatun Hasanah disini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mana itu menurut saya sangat mempengaruhi hidup kita saya rangkum dalam kata kam kam atau datang yang dimaksudkan disini adalah ketika kita datang kepada Allah SWT kita sama-sama tahu bahwa roda kehidupan ini selalu berputar memiliki cerita yang berbeda dalam setiap warnanya ada sedih, ada senang ada derita, ada bahagia ada duka, ada suka ada kesempitan, ada keluasan ada kegagalan dan juga ada kesuksesan selalu berlawanan arah kadang kita juga di atas bisa juga kadang kita di bawah meskipun itu lumrah bukan berarti kenikmatan yang singgah membuat kita menjadi pongah bukan pula kesulitan yang hadir memojokkan kita untuk pasrah justru serbaliknya kesulitan itu seharusnya bisa melatih kita menjadi insan yang lebih tabah tidak ada manusia yang tidak melewatinya semua merasakan hanya saja kadarnya yang tak selalu sama kita tidak pernah tahu apa-apa yang terjadi kepada kita sometimes ketika kita down berata di titik terendah dalam situasi seperti ini kita bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan what should we do nah karena setiap orang memiliki cara yang berbeda ketika menghadapi masalahnya saya bukan kamu kamu juga bukan saya of course kita berbeda ya tapi kita bisa sama-sama tersenyum sekalipun itu tidak menyelesaikan masalah nah apapun cara itu semoga bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan dan juga bisa dan jangan dijadikan masalah sebagai alasan menjauhnya kita dari Allah SWT nah oke teman-teman disini saya akan membagikan beberapa tips yang saya lakukan ketika sedang down yang pertama adalah sholat sholat agar hatinya tenang seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 nah yang saya garis bawahi adalah hu'aqimu sholat dan dirikanlah sholat minta petunjuk kepada Allah SWT ketika saya kita gak tahu harus berbuat apa atas sesuatu yang saat ini menimpa kita haturkan haturkanlah segala resah gelisah kepada Allah dalam sholat kita karena ketenangan itu sangat kita butuhkan dalam menghadapi situasi sulit jika hati merasa tenang maka tindakan kita akan tetap berada pada jalur yang benar setiap kata yang keluar dari lisan kita itu akan mengandung hikmah teman-teman semua ketenangan itu adalah milik orang yang beriman seperti firman Allah SWT dalam surat Attaubah ayat 26 Bismillahirrahmanirrahim ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّسُولِهِ وَعَلَى الرَّسُولِهِ وَعَلَى الرَّسُولِهِ kemudian Allah menerunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman Allah memberikan karuniannya atas orang-orang yang beriman dengan diterunkan pada hati mereka yang sakinah ia adalah ketenangan dan ketangguhan dalam kondisi terhimpi cobaan dan kesulitan yang bisa mengguyahkan hatinya mengganggu pikiran dan melemahkan jiwanya dalam situasi di atas Allah menguatkan dan meneguhkan hati mereka nah dengan ketenangan itu mereka bisa menghadapinya dengan jiwa yang tenang tadi hati yang teguh sehingga mereka mampu sehingga mereka tetap mampu menunaikan perintah Allah dalam kondisi sesulit apapun dan itu juga mereka bisa menambah keimanannya dan sempurna ketangguhan mereka yang kedua istighfarlah agar kecewa ini hilang untuk teman-teman yang saat ini merasa kecewa atau dikecewakan ayo sama-sama kita pejemin mata sejenak ya memejamkan mata sejenak tarik nafas panjang keluarkan lalu ucapkan istighfar astagfirullahaladzim 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 biar hati kita tenang ya menurut saya kecewa itu adalah bentuk pengungkapan rasa ketika apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kecewa terhadap seseorang gitu ya contohnya karena terlalu besar pengharapan kita menyamendarkan harapan di pundaknya sehingga kita gak sadar bahwa itu bisa saja menghadirkan luka kalau kata pujang gak luka ini salahku sakit ini juga ulahku dan kecewa adalah balasan darinya ketika aku terlalu berharap pada makhluk ciptaannya gitu kan ya teman-teman obat kecewa itu gak ada tapi kita bisa mengolah rasa kecewa itu menjadi hal yang positif bisa menjadikan benteng agar kita tidak melakukan hal-hal yang berpotensi membuat kita kecewa lagi di kemudian hari jangan sampai terbawa perasaan ya hingga meninggikan harapan yang sembuh oke selanjutnya yang ketiga berdoa agar hati berdoa agar kebahagiaan itu datang kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan dan keadaan yang pasti semua makhluk inginkan ada ada yang mengartikan kebahagiaan ada ketika memiliki keluarga yang damai saling mendukung ada pula yang bilang ketika kita memiliki banyak uang mobil mewah perhiasan yang banyak dan lain-lain tapi dalam islam sendiri kebahagiaan itu ada ketika hatinya merasa cukup bahagia itu ada dalam hati teman gak terlihat secara kasap mata namun bisa dirasakan sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan yang kita rasakan di dalam hati bebas dari kekhawatiran nah itu merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala sayangnya gak semua orang bisa merasakan itu karena apa karena banyaknya orang yang merupakan Allah zat yang memberi kebahagiaan dan ketenangan hati yang sebenarnya oleh karena itu jika kita menginginkan kebahagiaan dunia akhirat hendaknya kita mengingat Allah dan senantiasa memohon kepadanya kebahagiaan itu kita yang cari bahagia itu kita yang menciptakan cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat kita bisa bertemu di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you